Hai semua, ketemu lagi dengan saya Lisna Channel Di video kali ini, saya ingin berbagi 4 resep cemilan enak Nah ini bisa untuk sarapan pagi ataupun teman ngeteh di rumah Jika ingin tahu resep dan cara masaknya, tonton terus video sampai habis Dan jangan lupa subscribe, terima kasih Untuk resep pertama, disini ada olahan dari roti tawar yang saya beri selai labu kuning Untuk langkah pertama, ada 500 gram labu kuning yang sudah dipotong Kemudian ini dikukus hingga matang dan empuk Nah setelah matang dan empuk, ini bisa diangkat Lalu pindahkan ke wadah lain Kemudian hancurkan labu kuning yang sudah dikukus Bisa pakai garpu ataupun pakai chopper juga bisa Nah jika sudah halus seperti ini Tambahkan susu kental manis secukupnya atau sesuai selera Lalu ini diaduk agar semuanya merata Nah ini sudah cukup Kemudian ini disisihkan dulu Selanjutnya untuk perekat, ini saya menggunakan 2 butir telur Lalu tambahkan susu full cream sebanyak 100 ml Kemudian ini dikocok, lepas hingga semua tercampur rata Untuk susu full creamnya saya tuang secara bertahap Nah cukup seperti ini Selanjutnya disini juga ada tepung panir secukupnya dan roti tawar Untuk cara membuatnya, ambil 1 sendok makan selai labu kuning Lalu oles ke roti tawar Untuk selainya sesuai selera, jika suka lebih banyak Bisa ditambah lagi Kemudian tutup dengan roti tawar lagi Kemudian ini direndam di telur yang sudah dikocok dengan susu full cream Nah jika sudah, baluri dengan tepung panir seperti ini Nah jika sudah, ini siap untuk digoreng Panaskan minyak, goreng roti tawar yang sudah dibaluri tepung panir Goreng dengan api sedang, cenderung kecil agar tidak mudah gosong Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini sudah matang, bisa diangkat lalu tiriskan dulu Dan selanjutnya kita goreng roti tawarnya hingga habis Nah setelah digoreng, ini bisa dipotong menjadi 4 bagian Karena menurut saya jika dipotong jadi 2, ini masih kebesaran Jika suka yang ukuran besar, bisa dipotong jadi 2 aja Nah ini dia, olahan roti tawar dengan selai labu kuningnya sudah matang Ini enak juga, gurih, tidak kalah dengan selai-selai nanas strawberry ya Ini enak banget Untuk resep kedua Disini ada susu goreng Ini bikinnya gak ribet Untuk langkah pertama Susu full cream sebanyak 500 ml Campurkan dengan tepung maizena sebanyak 6 sendok makan Lalu gula pasir 3 sendok makan Vanila bubuk 1 per 3 sendok teh Kemudian ini diaduk rata dulu hingga tepung maizena nya larut Selanjutnya pindahkan ke kompor Masak hingga mengental Sambil diaduk-aduk terus Agar tidak gosong Nah ini sudah mulai mengental Diaduk terus hingga matang Nah jika sudah seperti ini Matikan kompor Dan ini diangkat Lalu pindahkan ke wadah Kemudian ini diratakan Nah jika sudah rata seperti ini Biarkan dulu dingin Kemudian simpan ke kulkas Minimal 30 menit Nah ini yang sudah disimpan di kulkas Selanjutnya ini dipotong Untuk potongan sesuai selera Jika suka yang agak besar Bisa dibesarin lagi Kalau untuk saya cukup seperti ini Menurut saya sudah pas Nah ini masih kebesaran Ini dibelah lagi Nah seperti ini Kemudian ini sisihkan di wadah Nah ini sudah selesai Selanjutnya Untuk perakat Pecahkan 2 butir telur Kemudian ini dikocok lepas Selanjutnya di sini juga ada tepung panir Kemudian ambil 1 potongan susu Rendam di telur Kemudian baluri dengan tepung panir Nah cukup seperti ini Kita sisihkan di wadah yang sudah dibaluri tepung panir Nah selanjutnya Lakukan seperti tadi Hingga semua adonan habis Nah ini semua sudah selesai Selanjutnya Panaskan minyak Goreng adonan Dengan api sedang Cenderung kecil Agar tidak mudah gosong Jika sudah kuning keemasan Jangan lupa dibalik Agar matanya merata Kemudian ini dibiarkan lagi Hingga matang Nah ini sudah matang Bisa diangkat Lalu tiriskan Agar minyaknya berkurang Dan selanjutnya Goreng lagi Adonannya Hingga habis Nah ini dia Susu gorengnya sudah matang Ini enak banget Krispi di luar Dan lembut di dalam Nah ini enak Dan cocok banget Untuk cembilan keluarga di rumah Selanjutnya Untuk resep ketiga Disini ada Coklat goreng Gurih di luar Dan lumur di dalam Ini enak banget Nah langkah pertama Siapkan 2 saset coklatos Kemudian 2 saset susu kental manis coklat Setelah itu Lalu tambahkan 2 sdm gula pasir Dan 5 sdm tepung maizena Lalu tambahkan Air sebanyak 500 ml Kemudian aduk Hingga semua bahan larut Nah jika sudah Ini bisa dipindahkan ke kompor Lalu masak Hingga mengental Sambil diaduk-aduk Agar tidak gosong Dan ini mulai mengental Jangan berhenti diaduk Hingga coklatnya mateng Nah jika sudah seperti ini Ini sudah mateng Kompor bisa dimatikan Dan ini siap untuk diangkat Kemudian Pindahkan adonan coklat Ke wadah Kemudian Ini dirapikan Agar permukaannya Rata Jika uapnya sudah hilang Dinginkan di kulkas Minimal 30 menit Nah ini yang sudah dingin Dari kulkas Selanjutnya Ini dipotong Sesuai selera Nah untuk saya Ini potongannya Cukup seperti ini Kemudian Potong hingga Semua adonannya Habis Nah ini semua Sudah selesai dipotong Selanjutnya Untuk perakatnya Saya menggunakan Tepung terigu 6 sendok makan Kemudian Tambahkan air secukupnya Dan ini dituang Secara bertahap Nah untuk kekentalannya Cukup seperti ini Selanjutnya Ambil satu potongan Coklat Kemudian Celup ke tepung Yang sudah Dilarutkan Lalu Baluri dengan Tepung panir Setelah itu Celupkan lagi Ke tepung Lalu Baluri lagi Ke tepung panir Lakukan Dua kali celup Agar adonannya Tebal dan Nggak bocor Nah cukup Seperti ini Selanjutnya Lakukan berulang kali Hingga semua adonannya Habis Nah ini Semuanya sudah selesai Dibaluri tepung panir Selanjutnya Panaskan minyak Goreng coklat Dengan api Sedang Cenderung kecil Agar tidak mudah Gosong Nah jika sudah kuning keemasan Jangan lupa dibalik Agar matengnya Merata Nah selanjutnya Ini kita biarkan lagi Hingga mateng Nah ini sudah mateng Ini diangkat Lalu tiriskan Dan selanjutnya Selanjutnya Kita goreng Semuanya Hingga habis Dan ini dia Coklat gorengnya Sudah mateng Ini enak banget Crispy di luar Lembut Dan creamy Di dalam Nah terakhir Untuk resep keempat Disini ada Olah Dan ini semua Sudah saya pipihkan Selanjutnya Ini dipotong Menjadi dua bagian Seperti ini Nah ini semua Sudah selesai Dipotong Selanjutnya Disini ada Empat butir telur rebus Untuk telur rebusnya Disesuaikan Seberapa banyak Roti Taur yang disiapkan Jika sedikit Telurnya mungkin Bisa hanya dua Nah ini semua Sudah selesai Saya potong Selanjutnya Disini juga ada Sosis Lima buah Kemudian Ini dipotong Kecil-kecil Seperti ini Untuk sosisnya Juga disesuaikan Seberapa banyak Roti Taur Lalu ada Keju Secuknya Ini satu Batang Saya bagi menjadi Tiga Lalu dipotong lagi Kecil-kecil Seperti ini Nah ini semua Sudah selesai Dipotong Ini kita sisihkan Dulu Selanjutnya Untuk sausnya Ada enam Sendok makan Mayonnaise Lalu tambahkan Tiga sendok makan Susu kental Manis Kemudian Kemudian Ini diaduk Agar merata Nah selanjutnya Ada enam sendok Makan tepung terigu Ini untuk Perekatnya Lalu Tambahkan air 200 ml Dan tuang Secara bertahap Nah cukup Seperti ini Selanjutnya Untuk cara Membuatnya Ambil Satu potongan Roti taur yang sudah Dipipihkan Tambahkan Sosis Telur rebus Dan keju yang sudah Dipotong-potong Masing-masing Satu potong Lalu Tambahkan Mayonnaise Yang sudah Dicampur Dengan Susu kental Manis Nah selanjutnya Agar pinggirnya Merekat Berikan sedikit Cairan tepung terigu Lalu tutup Seperti ini Kemudian sedikit Ditekan Agar tertutup Seperti ini Kemudian Celupkan ke tepung terigu Yang sudah Dicairkan Lalu Baluri Dengan tepung panir Nah cukup Seperti ini Ini kita Sisihkan Di wadah Selanjutnya Lakukan Berulang kali Hingga Semua Roti Tawarnya Habis Nah ini semua Adonan roti tawarnya Sudah selesai Selanjutnya Panaskan minyak Goreng di api sedang Cenderung kecil Agar tidak mudah Gosong Nah jika sudah kuning keemasan Jangan lupa dibalik Agar matengnya Merata Kemudian Ini kita biarkan lagi Hingga mateng Nah ini dia Sudah mateng Selanjutnya Ini diangkat Lalu tiriskan Dan selanjutnya Kita goreng semuanya Hingga habis Nah ini dia Ulahan roti tawarnya Sudah mateng Ini enak banget Crispy di luar Dan rambut di dalam Sampai disini Saja video aku Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya